Hai guys, welcome back to my channel Jadi video ini itu kelanjutan dari part 1 kemarin Tentang online study resources Atau sumber belajar online untuk anak kedokteran So, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas Jadi yang pertama itu ada Ninja Nerd Yang jadi pembedaan Ninja Nerd dengan YouTube channel yang lain Adalah penjelasannya yang mendetail banget Kayak berasa kuliah Jadi durasi videonya itu juga lama Kurang lebih sekitar 25 menit sampai 1 jaman Meskipun durasinya lama Penyampaian materinya itu fun dan mudah diikuti Jadi gak kerasa jenuh atau bosan sama sekali Visualnya juga oke banget Dia itu colorful dan disertai gambar atau ilustrasi Jadi sebagai anak visual pasti suka banget sih Buat kalian yang kesulitan memahami materi kuliah Bisa banget cek videonya Ninja Nerd Aku dulu belajar biokimia dari sini Asli kebantu banget Di antara semua YouTube channel Aku paling merekomendasi ini Janerd Kalau emang kalian butuh materi yang detail Penjelasan yang cukup panjang Dan lagi semangat-semangatnya nonton video yang agak lama So ya worth banget sih untuk kalian tonton Oh ya baru-baru ini nih Janerd juga bikin website sendiri Untuk lecture atau video pembelajarannya itu bisa diakses gratis Kayak di YouTube Tapi kalau kalian mau notes dan ilustrasi dari masing-masing topik Kalian harus jadi membernya dulu Ini harga membernya sekitar 2,4 juta per tahun Bakalan ada flashcard dan quiz juga Tapi kayaknya masih coming soon deh guys So kalian better cek sendiri sih YouTube channelnya Nah kalau kalian mau cari mnemonik Atau jembatan keledai Bisa banget ke YouTube-nya Help Hippo Mereka nyediain banyak mnemonik Yang berkaitan dengan materi kedokteran Mulai dari mikrobiologi, anatomi, patologi, imunologi, sampai biokimia Banyak banget sih Yang ketiga ada Zero Two Finals Jadi YouTube channelnya itu bahas tentang patofisiologi Yang mirip-mirip sama osmosis sih menurutku guys Di website-nya itu ada artikel dan podcast Yang isinya sama kayak artikel itu Jadi kayak dibajain gitu loh Tapi sayangnya disini tuh gak dicantumin referensinya Video pembelajaran juga bisa diakses lewat website-nya Terus masing-masing topik diakhiri dengan question atau quiz Zero Two Finals juga ada jual flashcard gitu sih Siapa tau kalian minat mau beli Yang keempat ini ada Draw It To Know It Aku tau Draw It To Know It itu dari temen-temen TikTok Basically secara konten mirip-mirip sih Sama kayak yang sebelumnya yang udah kita bahas Dia tuh lebih ke bahas anatomi, histologi, fisiologi, dan patofisiologi Cuman tampilannya itu dia lebih padat gitu loh Jadi satu halaman itu berasa penuh banget Menurutku visualnya cukup oke sih dan rapi Sebelum lanjut aku mau spill tipis-tipis Kalau Scarlett itu lagi ngeluarin produk terbaru yaitu Face Max Ada dua varian Yang pertama Herbalism Mark with Max Dan yang kedua ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Max Untuk packaging aku suka banget Karena dia terbuat dari jar plastik yang gak kampang pecah gitu Ringan dan portable banget Dia juga udah dapet spatula kecil gitu untuk mengaplikasinya Jadi lebih mempermudah kita buat aplikasiin ke kulit kita Ini fungsinya untuk orang yang punya kulit berminyak, rentan jerawat, dan berpori-pori besar Untuk kandungnya sendiri mengandung mugwort, chlorophylline, dan allantoin Selain itu, masker ini juga mengandung bambu karkul, green tea, dan niacinamide Yang membantu membersihkan pori-pori dan mengontrol kadar minyak di kulit Untuk teksturnya sendiri, dia lebih ke paste kayak pasta gitu Dan ada bulir-bulir kecil kayak scrub Terus, aku mau review yang kedua Ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Max Jadi ini tuh yang warna pink Fungsinya untuk kulit yang normal to dry Kulit kosam, memiliki noda bekas jerawat Masker gel ini mengandung centella asiatica, ginseng extract, allantoin Selain itu, ada juga kandungan vitamin C dan niacinamide Yang membantu kulit tampak lebih cerah Plusnya lagi, dia tuh ada kandungan seven berries Itu yang kaya banget akan anti-oxidan Sehingga mampu mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas dan perfungsi sebagai anti-aging Yang aku suka dari masker ini, dia itu ada rosa galica petalsnya Yang kaya akan vitamin C, sehingga membuat kulit tampak lebih percaya Oke langsung aja, sekarang aku mau nyoba Jadi dislembar dulu, jenis kulitku itu all it to normal Ini aku mau mengkombinasikan masker Herbalism Mark with Max di bagian t-zone ko Yang biasanya aku cenderung berminyak ini Dan seriously soothing and hydrating gel Max di bagian samping hidung hingga pipi untuk lebih melemparkan Kalau udah kaya gini, langsung diapkan aja selama 10-20 menitan gitu Pokoknya jangan sampai kering, ini aku mau diamin 20 menitan Kalau udah selesai, langsung aja kita cuci muka And taraaa, kulit itu terasa lebih segar, bersih, dan cerat Sesuai namanya, Speed Pharmacology lebih berfokus pada konten tentang farmakologi Poin plusnya di tiap video pembelajaran itu, dia udah ada timestampnya gitu yang bisa ngebantu kalian Kalau misalnya kalian mau skip dan fokus ke bagian tertentu atau ke subtopik tertentu Visualnya juga bagus, secara konten membantu banget karena penjelasannya padat dan mudah dipahami Yang mau blog farmakologi atau anak farmakologi, boleh banget sih cek Youtubenya Speed Pharmacology Yang terakhir untuk di part kedua ini ada Institute of Human Anatomy Kalau kalian pengen belajar anatomi lewat kadhafer langsung, cus langsung cek Youtubenya Institute of Human Anatomy sekarang Karena disini tuh mereka gak hanya jelasin struktur-struktur anatomi Tapi juga kayak bahas font fact dan pengetahuan-pengetahuan medis yang dikaitkan dengan anatomi Kadhafernya juga menurutku cantik-cantik, kayak masih jelas gitu loh bentuknya Topiknya juga selalu bikin penasaran dan pembahasannya ringan Jadi bagi mahasiswa non-kesehatan juga boleh banget memer ke sini Kalau misalnya kalian penasaran sama badan kalian untuk kayak gimana dan pengen nambah ilmu Oke sekian dulu untuk yang part kedua ini Masih banyak banget sih sebenernya sumber belajar yang lain Bakalan aku share di part ketiga sih rasanya Oke semoga kalian tertarik dengan konten sumber belajar ini Nantikan part ketiga See you guys, thank you for watching See you guys